Halo ragadmania, kembali lagi bersama Dr. Rikyu Kali ini Dr. Rikyu ingin membedah 2 kemeja ragad style dari brand Jepang Penasaran? Pantengin terus di channel ragadid Don't forget like share and subscribe channel ragadid Oke ragadmania, sebagaimana tadi telah disampaikan di awal Untuk 2 rekomendasi kemeja yang akan kita bedah kali ini Ada kemeja wabas dan kemeja flanel dari brand Ironheart Tentu ragadmania pada tau nih Untuk brand Ironheart ini memang terkenal dengan kualitas dan ketahanan Namun tidak mengabaikan kenyamanan Oke langsung saja kita spill nih Kemeja yang pertama yaitu wabas Dengan artikel IHSH 62 Langsung kita cek Untuk kemeja wabas ini Ciri khas dari kemeja wabas itu ada pola door stripe Nah teman-teman bisa lihat Pola door stripe nya seperti ini Nah itu pola door stripe yang ada di kemeja wabas itu Tidak dirancang secara sembarangan Tapi ini ditenun dari dalam sehingga Meskipun dipakai dalam waktu yang lama Tidak akan mudah luntur dan rusak Nah untuk bahan yang digunakan Dari kemeja wabas Ironheart ini Menggunakan 12 oz denim self fade Nah sehingga ketika untuk proses fading ya Itu kalau dibaca di forum Ironheart forum ya Teman-teman bisa cek di web Ironheart forum Jadi banyak tuh komentar-komentar Para Ironheart Army ya Untuk mengulas hasil fading dari kemeja wabas ini Nah disitu mereka sebutkan untuk kemeja wabas itu Untuk hasil fading nya bisa sampai 2 tahun Bahkan 3 tahun gitu ya Jadi beda-beda Mungkin untuk raguannya Ada yang sudah pernah fading kemeja Ironheart Kemeja wabas ini Coba komen dan mungkin bisa tag kita di Instagram Ya untuk tunjukin nih Hasil fading dari kemeja wabas Ironheart Oke teman-teman Dengan ketebalan 12 oz ini Kemeja wabas ini sangat otik dipakai di Indonesia ya Karena untuk cuaca yang panas dan dingin Ini nyaman dipakai Apalagi kalau buat San Morian gitu ya Tuh buat San Morian ini Gak perlu pakai jaket lagi Langsung ready to ride ya Nah Jadi untuk padu padan outfit Padu padan outfit Untuk jenis kemeja wabas ini Sebenarnya sangat simple Teman-teman bisa pakai Dipadukan dengan jeans ya Dan celana kargo Dan Oke Tapi teman-teman harus hati-hati ya Karena di sana Di luar sana itu banyak Wabas-wabasan yang beredar gitu ya Tapi kalau teman-teman nih Mau Tau lebih Lebih Dalam ya Teman-teman bisa pegang Untuk Tekstur Ya Dari kemeja wabas ini Beda banget Wabas Ironheart Dengan kemeja wabas-wabasan yang ada di luar sana itu Beda banget Gak percaya? Langsung aja nih Dipegang nih Ya Oke Oke Langsung kita lanjut Next Ke meja planet Oke Ragon mania Langsung aja nih kita spill ke meja flanel Meja flanel dari brand Ironheart Jadi untuk Model dari flanel Ironheart itu sebenarnya sangat banyak ya Dengan berbagai motif ya Nah ini salah satu saja Yang mau kita spill nih Buat Ragon mania Nah Untuk flanel Flanel Ironheart ini Memiliki ketebalan 9 oz ya Jadi 9 oz Untuk kategori kemeja sih sebenarnya ini udah termasuk kategori yang lumayan tebal ya Nah tapi Uniknya Flanel Ironheart ini Meskipun 9 oz Dia tidak membuat si pengguna pemakaiannya itu rasa panas Nah karena ini berdasarkan pengalaman ya Nah pengalaman kita ketika turing nih Ada salah satu teman kita Memakai Meja flanel Ironheart Nah jadi Ketika itu suasana Cuacanya Rada-rada Bendung Jadi gara-rada gerimis gitu ya Nah Tapi dia tidak Terasa Kedinginan Bahkan dia bilang Dia nggak kebasahan Karena masih gerimis ya Nah itu salah satu Pengalaman Dari pengguna Meja flanel Dan keunikan lain dari Kemeja flanel Ironheart ini Suka ngeluarin warna-warna yang cenderung Kalau teman-teman lihat ya Banyak artikel-artikel yang Dari flanel Ironheart ini Warnanya cenderung rada-rada Norak gitu ya Tapi Ketika dihasilkan oleh Ironheart ini Warnanya itu jadi lebih Manly banget Jadi menarik untuk dipakai Nah itu salah satu keunikannya Dan yang membedakan flanel Ironheart dengan flanel Produk denim lainnya Untuk kerapatan serat Pakaiannya ini Nah ini yang buat Yang buat flanel dari Ironheart ini Jadi tidak Mudah Lentur kayak gitu ya Jadi dia tetap Serat warnanya itu tetap padat gitu Nah itu salah satu Keunikan dari Kemeja flanel Ironheart Dan Fakta unik lainnya Yang bisa kita lihat dari Kemeja flanel Nah teman-teman bisa lihat ya Tadi untuk di snap button Nah snap button yang digunakan Pada flanel Dengan yang wabas tadi Kalau wabas itu Seluruhnya Menggunakan snap button Tapi di flanel Tidak Hanya di bagian Dekat kerah ya Ini menggunakan Kancing yang konvensional ya Jadi kalau dibaca-baca tuh ya Saya pernah baca di salah satu Web ya Kenapa Apa alasan Untuk flanel itu Bagian Kancing ini Digunakan Kancing yang Konvensional Tidak menggunakan snap button Ternyata Alasannya adalah Kemeja Untuk flanel itu Biasakan digunakan oleh Para koboi ya Itu secara Historicalnya ya Nah Jadi flanel itu Kan koboi-koboi itu Rata-rata jenggotnya Pada panjang gitu ya Jadi kalau misalnya Menggunakan snap button Itu suka Jenggotnya tuh Kecepit gitu ya Menggunakan snap button Jadi makanya untuk bagian Bekat kerahnya ini Digunakan Kancing yang konvensional Jadi itu salah satu fakta Yang perlu teman-teman ketahui Kenapa di Bagian Ini Kancingnya Rada beda gitu ya Dengan Yang lainnya gitu Nah itu salah satu fakta Unik Oke bagaimana Untuk cuttingan dari Kemeja flanel Ironheart ini Cuttingannya Slim fit Jadi Saya rekomendasikan Buat teman-teman yang Jika minat Kemeja flanel Ironheart itu Untuk memilih Upsize ya Karena memang Dia cenderung slim fit Tapi Walaupun Dia slim fit Tetap masih ada Ruang Untuk kita Bergerak gitu ya Karena memang Bahannya yang sedikit Elastis Ya Nah Tapi Kalau teman-teman yang kurang suka Dengan terlalu Fit body Maka saya sarankan Bisa di Upsize ya Nah Untuk Padupadan outfit ya Kemeja Ironheart ini memang sangat Cocok dipakai buat Casual Semiformal Maupun formal ya Dan Untuk padupadan Celana Bisa menggunakan Celana Bahan ya Jeans Maupun Cino ya Nah Tinggal teman-teman Nyesuaikan saja Untuk Flanel Ironheart ini Karena memang Untuk Flanel Ironheart ini Ya Banyak sih Perbedaan ya Dengan flanel-flanel lainnya Seperti saya sampaikan tadi di awal Nah Oke Ragenmania Dari dua produk yang telah kita review tadi Mana yang menjadi favorit Ragenmania Kemeja wabas Ironheart Atau kemeja flanel Ironheart Buat yang penasaran Bisa dapatin di mana nih Kemeja Ironheart Bisa langsung Cek di instagramnya J3 Company Dan buat Teman-teman yang Punya rekomendasi Untuk Mau dibahas apa lagi nih Next video Silahkan Komen di kolom komentar Buat teman-teman Yang Ingin produknya Dibedah Oleh dokter review Silahkan Email Ke Target ID Emailnya Sudah dicantumkan Di Keterangan Oke Semoga videonya bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Nah Tihati nih Banyak Wabas-wabas Beredar Tihati